Ini pertemuan yang keberapa kalau untuk bahasa Inggris Halo Oh, nggak ada suara ya Yang pertama, Kak Yang pertama ya Oke I thought it's second or the third session Saya pikir ini sudah selesai Yang kedua atau ketiga Oke This is your question And then let's do some questions first Kalau gitu saya mau tanya dulu beberapa hal Seperti yang kalian lihat di situ Oke I share on the screen You can learn about English In general Especially for preparing BKR next year 99% I can say Around 99% Almost 100% It's all about reading Semuanya itu terkait dengan reading Oke Tapi Sebelum di awalnya Oke Karena ini juga baru pertemuan pertama Maka Yang akan kita Kembali review Justru adalah grammar-nya Oke Jadi tidak Kita hari ini Nggak akan langsung masuk ke soal-soal reading Kenapa? Nah ini dia Five grammar foundations To support your reading understanding Jadi Meskipun nanti soalnya Kalian akan hadapi itu reading Tapi sebagai fondasi Untuk pemahaman yang lebih Mendalam Gitu ya Lebih Bagus Pemahamannya Maka ada Beberapa grammar yang harus kita review dulu Gitu ya And out of Around 20 I think 20 Chapter of grammar Only five grammar Okay That You have to Master Well ya Jadi Hanya ada lima Grammar aja nih Yang harus kalian kuasai Dengan sangat baik Karena Kelima-limanya ini Sangat relate Dengan teks ya Dalam pemahaman kalian Terhadap Reading Comprehension Yang pertama Tentunya Assist And then passive voice Next Conjunction Four is models And then The last one is Klausus Or Klausak Pembahasa Indonesia Ya Jadi Lima materi ini Yang akan kita mulai Pembelajaran kita Dari sini ya Reviewing istilahnya Saya bukan bilang I just want to say Reviewing aja ya Jadi Bukan belajar Karena kalian Tentunya sudah pernah belajar Dan sering belajar hal ini Saya pikir Jadi Intinya basicnya Sudah ada gitu ya Tinggal kita review kembali ya Untuk Istilahnya To refresh ya Untuk Menyegarkan kembali Pemahaman Kalian Terhadap Lima grammar Ini ya Yang akan kita baca Sini Tensis Passive Conjunction Models And Houses Oke Ini Gambaran awal Seperti ini ya Pembelajaran kita Kedepannya Oke With me or maybe With another teacher Intinya sama Kita akan bukannya dari sini Sebagai kondisinya Nanti baru setelah ini Pelan-pelan ya Step by step Kita masuk ke Ready Kita akan Praktik di Text yang Start from Short text And then We can Continue to A long Passage ya Sampai ke Text yang panjang Gitu ya Untuk pengantarnya Oke Tensis Passive Conjunction Models Clause Kalau Tensis Tentu kalian tahu ya Itu Yang sering kalian Tajari tentunya Berulang-ulang Start maybe from Even From your elementary school Time Dari Uwak PhD Until Maybe until 10 or 11 Grade I think you Still learn about Tensis Or even now Bahkan mungkin Sekarang pun masih ya Sekilas Sementar Ada lagi yang join Welcome Elena and Sudirma Yeah Welcome to the class Nah Kemudian itu Tensis ya Intinya Tensis itu adalah Susunan kalimat Gitu Bagaimana Penyusunan kalimat Yang tepat Penggunaannya Konteksnya Dalam Kaitannya dengan Waktu Next Passive Passive actually Still part of Tensis Jadi Passive itu Sebenarnya masih Satu Bab dengan Tensis Cuma Dia dipisah Karena apa Karena ini Betuk Passive-nya Karena kalau Tensis itu Biasanya lebih Fokus More fokus On The active pattern Pola yang aktif Kalau pasif Sensis juga Cuma dalam bentuk Passive Oke And then After that Conjunction Apa conjunction Tentu kalian tahu Konjunsi Kata sum Kata sambung Tentunya dalam Sebuah H-text Pasti akan sangat Bertebaran sekali Banyak sekali Yang namanya Kata sambung Yang digunakan Oke Kemudian models Models ini Kata Kata Bantu Kurang lebih Sederhananya For example A will Would Shall Should Can Could May Might Must Had To And so on Dan seterusnya Nah ini kan juga Pasti akan ada di text Jadi kalau Salah memahami Sebuah kalimat Tertentu Maka bisa Salah Mengambil Kesimpulan Oke And the last one Is Klausus Nah ini Agak sedikit Complicated Makanya Ini ditaruh Di poin yang terakhir Jadi kita mulai Dari yang Paling mudah dulu Gitu ya Klausus ini Kurang lebih adalah Ini sudah merupakan Gabungan kalimat Gitu ya Complex Intense istilahnya Kalimat yang Sifatnya majemuk Gitu ya Nah itu Nanti pembahasan Ada di Klausus Oke Jadi ini Gambarannya Untuk Awal Karena ini kan Bara pertemuan pertama So you can Imagine What you're going to Have In our English session Oke Ya Kalau gak ada pertanyaan Kita bisa langsung Mulai dari Tensis Reviewing Istilahnya Jadi kita akan Review secara Cepat Oke Or I call it As flash review Kita akan flash review Oke Ini manfaatkan Kesempatan Yang Sekarang ini Gitu ya Jadi kalau ada You still have Problem In term of Tensis And you can ask Now ya Kalian bisa tanya sekarang Entah polanya Atau maksudnya Kegunaan yang tepatnya Bagaimana Nanti kan Berpengaruh terhadap Pemahaman kalian Terhadap sebuah Kalimat Dan pada akhirnya Pada akhirnya Teks Oke Let's start from Tensis Saya share Modulnya Mudah-mudahan kalian Sudah di-share juga Modulnya Oleh Kakak Atau Bapak Ibu yang bertanggung jawab Dalam hal ini Dalam hal Pendalaman materi Oke Tunggu Bapak 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 Berbagi di-share Di skrin Ya Oke Masih ada yang join Risma Mulanjari Welcome to the Risma And Diva Also Diva Mail Ya Let's start Kita mulai Let's have Of Tenses Kita mulai Kita mulai Tentu dari yang paling awal Simple What is simple Tense Apa itu simple Tense Intinya Dari namanya Sudah terlihat jelas Untuk menjelaskan hal Yang sifatnya Betul-betul Sederhana Simple Atau Just remember One thing If we talk about Simple In terms of Tenses Then it means We talk about Something general Jadi untuk Menyatakan Atau Membicarakan Sesuatu Yang sifatnya Umum Gitu ya Mekipun Umum Itu kan Bahasa Inggrisnya General Tapi dalam Konteks Tenses Simple Means General Gitu ya Jadi simple Ini mengarahnya Ke sesuatu Yang sifatnya Umum Umum Dan dari Namanya Sederhana Simple Jadi sederhana Dari sisi apa Dari sisi In terms of Pattern And in terms of Time Signal Or time Mark Jadi Simple Dari sisi Polanya Dan juga Simple Dari sisi Keterangan Waktunya Atau Petunjuk Petunjuknya Oke Langsung aja lah ya Saya pikir Simple ini kan Sudah sangat Kalian kuasai Jadi Tapi tetap Perlu kita review Kita lihat Langsung Contoh kalimatnya Disitu Rini Rini Always watch TV Everyday Oke Jadi Tentu Karena disitu Subjeknya Menggunakan Third person Ya As a subject Rini In this case Berarti kan She Jadi Watchnya Ditambung S Oke Sudah Kalian Paham Hal ini Oke Jadi Sedangnya Gimana Dewi Ayo Dewi And you can see Illustration Ada ilustrasinya Ilustrasinya Disitu Sisi kiri Left side Itu maksudnya Past time And then In the middle There's a vertical line Di garis vertical Itu adalah Saat sekarang And right side Obviously Future time Nah itu Di crossnya Dari kiri ke kanan Seterusnya Semuanya Artinya itu memang Sesuatu yang sifatnya Selalu terjadi Repeated action Nah ini kegunaan Dari simple Present Repeated action Fact Usually Related to Nature Fenomena Biasanya Terkait dengan Fenomena alam General fruit Atau istilah lainnya Kebiasaan Atau hal Yang memang Seperti itu Adanya Kebenaran umum Tidak akan Berubah dari dulu Dan seterus Sampai seterusnya Nah itu Digunakanlah Simple present Dalam hal tersebut Oke Clear ya I think it's clear By the way If you have Any question Don't be shy Or don't Hesitate To ask Jadi langsung Aja ditanya Dan dipotong aja Nggak masalah Penjelasan saya Silahkan langsung Dipotong Kamu tanya Jadi langsung aja Kalau nggak ada Interupsi Berarti saya asoksikan Kalian Mengerti ya Oke lanjut That's for simple present Jadi seperti itu Kurang lebihnya Sederhananya Flash review Namanya juga review Secara cepat Jadi Ya itu aja Yang bisa kita review ya Intinya digunakan Sekali lagi untuk Hal yang sifatnya tadi General ya Umum Repeat detection Habit Routine Schedule gitu ya Oke And then General truth Or nature Phenomenon Oke Next Simple Pass The sentence Is still same Wait Rini watch TV Last night Tapi tentu diubah Di sini Konteksnya menjadi Pass Last night Kan gitu Sehingga Sesuai Polanya ya Digunakanlah Watch Atau Ini watch TV Last night Easy ya Keterangan waktunya Ya Yesterday Last Blah 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 Ago And so on Or Maybe We can also use Let's say Pass Even Jadi sesuatu yang terjadi Di masa lalu Jadi meskipun Tidak disebutkan Waktunya Tapi tentu kita bisa Asumsikan ya We can conclude That it happened Or it occurred In the past time Di waktu masa lalu Contoh misalnya Gimana World War 2 World War 1 Perang Dunia 1 Perang Dunia 2 Itu kan jelas Sudah terjadi Berarti Maksudnya Pass Simbol Terus Pass Oke Additional note Catatan tambahan Untuk simbol Pass ini Yaitu kita juga Bisa guna Bentuk Pass Habit Karena kan Biasanya Kalau yang namanya Habit Kebiasaan Sebagaimana Tendis Saya jelaskan Masuk ke Simbol present Misalkan Gimana I always Visit my uncle Every weekend For example Misalnya Seperti itu Nah itu kan Habitnya Sampai sekarang Mas Pass Berarti Sembol past Misalkan Tidak 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 Berarti Berarti Penggunaannya Bagaimana Tentu Kalian sudah Tahu Kita gunakan Kata Used To Used Masuk kategorinya Simbol Pass For example Contohnya Gimana Contoh Misalnya Saya yakin Disini I think almost all of you, hampir semuanya waktu kecil kan pastinya suka ngompol misalnya berarti you can say I used to pee in the pants in my pants berarti kan sekarang sudah tidak lagi or maybe ini kan lagi masa pandemi sudah tidak lagi pergi ke sekolah dan tadi saya lupa jelaskan satu hal bisa juga kita gunakan itu untuk yang sifatnya berhenti sementara seperti kegiatan kalian atau masa-masa kalian sekarang bisa juga jadi kalian bisa bilang I used to go to school kan gitu sekarang kan enggak jadi meskipun nanti lanjut lagi ya berarti berlanjut tapi intinya in the moment of speaking yang pada saat dibicarakan itu sudah tidak lagi dilakukan kan gitu jadinya bisa menggunakan used to oke kalau misalkan karakter atau sifat tinggal tambahkan be ya kan karena kan tidak menggunakan kata kerja so for example I used to be lazy when when I was in junior high school misalnya gitu dulu saya waktu SMP males nah berarti sekarang sudah enggak males gitu jadi I used to be or I used to itu untuk kayak catatan taban simpel test ya jadi sekali lagi used to digunakan untuk hal yang dulunya sering dilakukan sekarang tidak oke clear ya kalau masih ada yang join lagi welcome to the class Najima ya oke lanjut ya ada pertanyaan enggak nih is there any question related to simple class if there is no question then we can move to simple future ya kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan pokoknya kita di sifatnya nih diskusi aja gitu ya jadi enggak usah yang terlalu kaku atau gimana lanjut ya yakin ya enggak ada pertanyaan ya dan I think we can move now to the last type of simple simple yang terakhir yaitu simple future simple future as you can see here there are two patterns ya ada dua pola disitu yang pertama tentu menggunakan will dan yang kedua menggunakan going to or gonna biasanya gitu ya disingkatnya atau bahasa gaulnya kan gitu oke sebenarnya ada satu lagi sih ya yang selai fold dengan will apa shall gitu kan cuma shall ini semakin kesini gitu ya artinya sudah apa yang we use istilahnya sudah sangat jarang digunakan shall itu hanya saya pikir hanya tersisa gitu ya di let's say for example in holy book ya di kita alpura atau bible apa-apa pun ya yang english translation tentunya nah itu masih banyak sekali penggunaan kata shall tapi kalau dalam modern english istilahnya ya ini sekarang kita tidak temukan orang yang menggunakan kata shall gitu oke jadi sudah will padahal aslinya tuh shall itu british english gitu ya shall itu dari british yang british english itu shall tapi pada akhirnya ya british pun menggunakan will apa namanya sekarang ini sudah lama sih tapi maksudnya sudah tersisanya tuh sangat sedikit sekali yang masih menggunakan kata shall oke jadi selain di holy book di kitab suci juga shall itu masih beredar di puisi ya puisi-puisi atau sastra literatur gitu itu masih ada kata shall oke dan shall itu levelnya sama dengan will dan disini tidak dicantumkan ya karena memang sekali lagi sudah rarely used oke kita lanjut sekarang contohnya disitu rini will watch tv tonight or if we want to use going to we can say rini is going to watch tv tonight kan gitu ya nah sekarang saya mau tanya nih is there any difference between will and will shall gitu ya and going to or gonna in term of usage dalam konteks penggunanya ada bedanya gak ada yang tau oh bentar ternyata sudah sudah ada warning sini ya nah the meetings will end in 10 minutes oke ya ini akunnya soalnya basic account ya dari zoom belum yang berbayar jadi nanti silahkan join kembali oke dengan link yang sama ya kita lanjut sampai mana tadi ya the difference between will and going to oke what's the difference between will and going to bedanya apa bedanya ada dua how ya yang intinya gitu ya the first difference apa bedanya yang pertama in term of certainty ya dari sisi kepastian dan ini i think most of you already knew about this ya sudah tau jadi yang mana yang less certain yang less certain adalah yang will ya berikut juga shall berarti ya konteksnya jadi kalau pakai will itu berarti masih 50-50 istilahnya masih gak terlalu pasti bisa dilakukan bisa juga tidak sebaliknya berarti kalau sudah menggunakan kata going to i think it's around 70 or 80% ya jadi 70-80% akan dilakukan jadi lebih pas ya kalau menggunakan go apa going to that's the first difference itu yang pertama ya the second difference oke perbedaan yang kedua apa perbedaan yang kedua adalah kalau will itu dan berikut shall tentunya ya itu sifatnya respon atau spontan spontaneous gitu jadi tidak tidak terencana jadi kalau misalkan sifatnya ya sebatas respon dari sebuah statement kita mau merespon gitu ya sesuatu gitu ya atau juga mau ya bilang secara spontan aja nah itu pakainya will tapi kalau going to itu memang sudah sudah terencana itu bedanya disitu oke jadi itu dua beda utama dari will dan going to ya jadi kalau dibilang Rini is going to watch tv tonight ya berarti lebih pasti gitu nah disinilah apa namanya masuk ke poin yang tadi saya jelaskan di awal ya fungsi kita mau review to fences itu sebenarnya bukan mau ngerjain soalnya karena kan gak akan ada soal fences nanti di UTBK gitu ya cuma yang mau kita ambil itu adalah dari sisi pemahamannya gitu artinya gitu ya nah contohnya dalam hal ini jadi at least buat yang lupa nah sekarang kembali ingat ya bahwa yes going to itu sifatnya yang tadi lebih pasti dan lebih terencana jadi nanti kalau ada di teks berarti maknanya karasif oke clear ya that's it I think untuk simple future kalau gak ada pertanyaan berarti selesai tiba tiga fences ini simple present simple past and simple future oke can we continue to continuous gak ada pertanyaan ya oke kalau gak ada lanjut lagi wait ya ini dia continuous if simple means or if simple means general gitu ya sesuatu yang sifatnya umum kalau untuk simple how about continuous kalau continuous gimana kalau continuous ada dua hal yang perlu kalian selalu ingat ya in term of continuous yang pertama tentunya untuk menjelaskan hal yang sedang kan gitu ya sedang terjadi atau lagi dilakukan kan gitu oke itu sedang atau lagi lah kalau bahasa atau kata sederhananya seperti itu ya untuk continuous yang kedua continuous ini lawan dari simple jadi kalau simple itu maknanya adalah umum tadi kan general maka continuous itu spesifik gitu oke oke tes tes oke sorry termiut suaranya ya sampai dimana tadi continuous ya oke continuous intinya itu ya sedang berlangsung atau lagi dilakukan dan yang kedua adalah spesifik ya especially in term of it's time signal ya jadi kalau continuous itu keterangan waktunya spesifik ya lebih detail daripada simple ya kita bahas dari present sekarang ya present continuous oke ya present continuous present sekarang continuous sedang berarti present continuous tentu digunakan untuk menyatakan hal yang sedang terjadi saat ini ya sedang dilakukan sekarang ya for example here Mira is sleeping right now berarti Mira sedang tidur sekarang kan gitu oke oh ya sorry continuous ini pola dasarnya B or to be maksudnya to be followed by verb ing to be plus verb ing jadi continuous pasti identik dengan ing gitu ya oke dan selain ing tentu sebelumnya ada to be nya to be depend on time ya time type of time jadi kalau present ya berarti to be present ya is mr nanti kalau as ya what's work ya sekarang kita fokus dulu ke present continuous kurang lebih seperti ini dan keterangan waktunya adalah now right now gitu ya at time at the moment in progress lagi ya misalkan this year this semester oke jadi intinya mengerucut ke satu waktu tertentu yang spesifik di saat sekarang maksudnya oke ya that's all for present continuous saya pikir untuk present continuous seperti itu kurang lebih kalau tidak ada pertanyaan saya akan tambahkan beberapa catatan tambahan sebelum kita masuk ke past continuous oke itu cukup jelas ya present continuous yang fungsi yang utamanya memang seperti itu untuk menjelaskan hal yang sedang atau lagi terjadi sekarang nah sekarang saya kasih catatan tambahan untuk present continuous why because actually there another usage of present continuous ada fungsi beberapa fungsi lain dari present continuous lain hanya untuk menjelaskan hal yang sifatnya sedang terjadi sekarang apa aja at least there are three additional function ada tiga fungsi ditambah dari present continuous berarti kalau ini fungsi yang pertama untuk hal yang sedang terjadi sekarang maka catatan tambahan yang pertama ini berarti poin yang kedua atau kegunaan yang kedua fungsi yang keduanya apa fungsi yang keduanya adalah untuk apa to express something that is certain to happen in the near future itu dia yang keduanya apa sederhananya berarti untuk menjelaskan hal yang akan pasti terjadi atau akan pasti dilakukan dalam waktu dekat in the near future nah menariknya disini adalah secara waktu mengarah ke future untuk jelaskan hal yang di masa depan tapi ternyata kita bisa menggunakan bentuk present continuous itu dia ya contoh contohnya kalimat ini kita modifikasi ini kan Mira is happening right now contoh kalimatnya misalkan pakai kata I lah ya kalau I berarti I am I'm studying let's say I'm studying math tomorrow or tonight itu bisa seperti itu jadi tidak salah bentuk seperti itu ada yang mungkin karena belum terlalu belajar ya belum terlalu belajar mendalam ada yang menyalahkan loh kok menggunakan bentuk present continuous tapi keterangan waktunya menggunakan keterangan waktu future nah itu bisa sebenarnya boleh tapi tentu ada syaratnya syaratnya apa syaratnya dua yang pertama we are so certain that it's going to happen or it's going to do jadi yakin banget itu pasti akan dikerjakan atau dilakukan atau akan terjadi itu yang pertama harus yakin maksud itu pasti sekali kemungkinan besar akan terjadi kemudian syarat yang kedua adalah near future in the near future jadi benar ke masa depan tapi gak yang jauh juga tapi sifatnya near future saja tonight tomorrow next week itu masih bisa tapi kalau sudah let's say 10 years later 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi itu udah kurang cocok menggunakan bentuk present continuous oke clear ya jadi syaratnya dua itu near future dan pasti akan yakin akan dilakukan ya contoh misalnya apa hal yang hal yang lain tadi kan saya beri contohnya belajar bahasa inggris atau belajar apa tadi mat nanti malam atau besok misalnya hal lain yang akan kalian lakukan besok dan kalian yakin akan dilakukan nah ini kan ah